Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang krisis politik di Sri Lanka. Kemudian harga BBM non-subsidi naik. Nggak ketinggalan ada rangkuman Idul Anha 2022 dan kabar dari dunia olahraga Indonesia. Yuk kita simak selengkapnya. Bangkrutnya Sri Lanka memasuki babak baru. Setelah terhimpit krisis ekonomi, rakyat Sri Lanka mengepung rumah presiden dan membakar rumah perdana menterinya. Inilah detik-detik saat ribuan pengunjuk rasa menerobos barikade polisi dan merangsat masuk ke kediaman presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa di pusat ibu kota Kolombo pada Sabtu 9 Juli 2022 kemarin. Aksi itu dibarengi teriakan-teriakan yang mendesak Gotabaya Raja Paksa untuk mundur. Setelah berhasil masuk, para demonstran yang mengamuk langsung meluapkan emosi dengan berenang di kolam renang kepresidenan. Mereka pun nampak tertawa dan bersuah foto saat melakukan aksi. Gak cuma itu, para demonstran juga menjajal tempat tidur king size milik presiden dan sofa-sofa yang ada di rumah tersebut. Mereka juga berpesta di dapur presiden dengan minuman dan makanan ringan yang tersedia di atas menja. Sejumlah kendaraan mewah terlihat diparkir di dalam kawasan kediaman presiden. Situasi ini pun bikin demonstran membandingkan bagaimana jomplangnya fasilitas yang dimiliki presiden dengan warga. Akibat peristiwa ambil alih paksa istana presiden ini, sekitar 31 orang termasuk 2 polisi terluka dan dirawat di Rumah Sakit Nasional Sri Lanka. Dua diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Sementara saat peristiwa terjadi, Gotabaya Raja Paksa dipastikan tak berada di lokasi dan telah melarikan diri ke tempat lain. Kediaman resmi Perdana Menteri Sri Lanka, Temple III, juga turut dikuasai masa. Selain itu, kantor sekretariat presiden Sri Lanka juga diduduki demonstran. Belum usai sampai di situ. Di hari yang sama, ratusan demonstran juga mendatangi dan membakar rumah pribadi Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wikremesine. Pembakaran ini tak berselang lama dari pernyataan Wikremesine yang mengaku siap melepas jabatannya demi dibentuknya pemerintahan yang baru. Selain dipenuhi amuk warga, insiden pembakaran juga diwarnai dengan aksi kekerasan aparat yang dilaporkan melukai setidaknya empat wartawan yang sedang meliput. Wartawan dari jaringan berita independen terbesar di Sri Lanka, News First, nampak dibukuli oleh polisi dalam video yang beredar di media sosial. Sajid Premadasa, pemimpin oposisi di Sri Lanka lantas menanggapi hal ini dengan sebuah cuitan di Twitter. Ia mengatakan, ia mengutuk serangan yang dilakukan semata-mata demi melindungi Sang Perdana Menteri tersebut. Rentetan aksi protes yang dilakukan warga Sri Lanka adalah guntut dari krisis ekonomi yang bergulir sejak 2019. Saat itu, Raja Paksa memperlakukan kebijakan pemangkasan pajak untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Namun, kebijakan itu gagal dan situasi kian buruk saat pandemi COVID-19 menghantar. Pembatasan perjalanan membuat industri pariwisata Sri Lanka terpuruk, cadangan divisanya anjlok, dan manajemen utang mereka berantakan. Kondisi ini memaksa Sri Lanka memohon bantuan dengan mengajukan utang hingga restrukturisasi pinjaman ke IMF. Namun, pada Mei 2022 lalu, Sri Lanka dilaporkan gagal membayar utang luar negeri hingga 51 miliar dolar Amerika Serikat. Kebangkrutan Sri Lanka pun di depan mata. Krisis BBM hingga pemadaman mistik berjam-jam terjadi. Peliknya, situasi ini membuat masyarakat berang pada pemerintah dan mendesak Raja Paksa segera mundur. Lewat Ketua Parlemen Sri Lanka Mahindayapa Abe Wardena, Gotabaya Raja Paksa pun dipastikan bakal mundur pada 13 Juli 2022 mendatang. Meski begitu, pengunjuk rasa berencana akan tetap penduduki kediaman Presiden dan Perdana Menteri sampai mereka betul-betul berhenti. Gombang demonstrasi pun diprediksi masih akan berdatangan tak hanya dari ibu kota Kolombo namun juga dari luar kota. Mereka datang menggunakan berbagai moda transportasi seperti kereta api, truk, bahkan berjalan kaki. Sebelumnya, sejumlah menteri Sri Lanka juga sudah lebih dulu mundur. Di antaranya, Kamal Raja Paksa yang menjabat sebagai menteri irigasi dan Basil Raja Paksa selaku menteri keuangan. Ada pula Namal Raja Paksa yang menjabat sebagai menteri olahraga dan Sasha Indra Raja Paksa yang mundur dari kursi menteri pertanian. Hingga kini belum diketahui pasti di mana gota bayar Raja Paksa berada. Namun media lokal mengabarkan jika pria berusia 73 tahun itu diduga melarikan diri menggunakan pesawat ke negara Timur Tengah. Sejumlah rekaman video yang beredar juga menunjukkan aktivitas pemuatan koper yang diduga milik Raja Paksa ke kapal Angkatan Laut Sri Lanka pada pagi hari sebelum protes besar-besaran itu berlangsung. Waduh, makin pelik ya situasi di sana. Patut disimak siapa yang bakal menggantikan Raja Paksa dan bagaimana dia akan mengatasi krisis ekonomi dan politik di sana. Gak lama setelah Presiden Jokowi Dodo menyinggung soal naiknya harga minyak dunia, Pertamina langsung tancap gas. dengan menaikkan harga BBM non-subsidi. Minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya hanya 60 dolar. 60 dolar. Sekarang ini 110 sampai 120 dolar per barat. Sudah dua kali lipat. Hati-hati negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang nanya Pertelait. Negara lain yang nanya BBM bensin itu sudah berada di angka 31.000 di Jerman di Singapura 31.000 Thailand sudah 20.000 kita masih 7.650 karena apa? Disubsidi oleh APBN. Pernyataan itu disampaikan Jokowi tiga hari sebelum Pertamina resmi mengumumkan naiknya sejumlah harga bahan bakar non-subsidi pada minggu 10 Juli 2022. Menurut Jokowi naiknya harga minyak dunia yang sempat menyentuh 119 dolar Amerika Serikat per barel pada Juni lalu mau gak mau membuat harga BBM dalam negeri juga ikut naik. Jenis BBM non-subsidi yang naik per minggu kemarin adalah Pertamax Turbo Dex Light dan Pertamina Dex Harga Pertamax Turbo naik dari semula Rp14.500 menjadi Rp16.200 hingga Rp16.900 per liter Dex Light naik dari semula Rp12.950 menjadi Rp15.000 hingga Rp15.700 per liter dan Pertamina Dex naik dari Rp13.700 per liter menjadi Rp16.500 hingga Rp17.200 per liter Selain BBM non-subsidi Pertamina juga menaikkan harga LPG non-subsidi seperti Bright Gas dan tabung LPG 12 kg yang akan disesuaikan sekitar Rp2.000 per kilogram Senada dengan Jokowi Corporate Sekretari PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting beralasan kenaikan harga ini mengacu pada harga minyak dan gas dunia saat ini Jika dibandingkan dengan harga keekonomian kenaikan harga BBM ini sebetulnya masih tetap lebih rendah dari harga pasar Pemerintah sempat menyebut untuk BBM jenis Rp90 atau Pertalite dan RON92 atau Pertamax misalnya hingga akhir Juni lalu harga keekonomiannya tembus Rp30.000 per liter kini untuk Pertalite harga pasarnya mencapai Rp17.200 per liter namun Pertamina masih menjual dengan harga Rp7.650 per liter artinya untuk setiap liter Pertalite yang dibayar oleh masyarakat pemerintah mensubsidi Rp9.550 per liternya begitu pula juga menengok pada jenis BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo atau RON98 yang baru naik ini harganya masih dibawah atlet non-Pertamina lain yang mencapai Rp21.280 per liter hal inilah yang jauh hari sempat disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menekankan kalau subsidi BBM yang tak menyesuaikan dengan harga pasar membuat APBN bengkak bahkan hingga Rp3.169,1 Sebelum pengumuman harga BBM non-subsidi yang naik Presiden Jokowi minta masyarakat untuk maklum dengan keputusan naiknya harga BBM dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi ya kan tapi ingat bahwa kita itu masih import separoh dari kebutuhan kita 1,5 juta barel minyak dari luar masih import artinya apa kalau harga di luar naik kita juga harus membayar lebih banyak supaya kita semua ngerti masalah ini krisis energi sudah di depan mata harga melejit subsidi membengkak dan mau gak mau kita kudu berhemat yuk kita pakai transportasi publik aja Sabtu dan Minggu kemarin 9 dan 10 Juli 2022 umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha gimana ya suasana Lebaran Kurban tahun ini Masjid Istiqlal menerima 48 ekor hewan kurban tahun ini perinciannya ada 32 ekor sapi dan 16 ekor kambing salah satu hewan kurban itu adalah dari Presiden Jokowi Jokowi Dodo Jokowi berkurban seekor sapi seberat 1,3 ton panitia kurban Masjid Istiqlal akan menyembeli sapi itu pada Senin ini 11 Juli 2022 sementara itu lewat Instagramnya Jokowi mengatakan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang hewan kurban namun juga tentang ketauhidan yang menebarkan kebaikan kepada sesama umat tetangga depan Masjid Istiqlal yakni Kereja Katedral juga menyumbang sapi kurban nih Humas Kereja Katedral menyampaikan bahwa ini adalah bentuk bela rasa dan kepedulian terhadap sesama tahun lalu Kereja Katedral juga menyumbang satu sapi kurban ke Masjid Istiqlal sejumlah pesohor juga rame-rame berkurban Youtuber Yari Cis berkurban 3 ekor sapi tahun ini ketiganya ada di Kebagusan Tangerang Selatan dan Batam sedangkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkurban 20 ekor sapi pada Idul Adha kali ini salah satu sapi yang dikurbankan adalah sapi seberat hampir 1,3 ton dari Cangkringan Yogyakarta selain itu mereka berdua juga berkurban 10 ekor kambing tak kalah menarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedian menyembeli sendiri hewan kurban miliknya di masjid dekat kediamannya di Lebak Bulus Jakarta Selatan Anies mengatakan alasannya memilih memotong hewan kurban sendiri karena hal ini sudah menjadi tradisi di keluarganya sebelumnya Anies juga menyerahkan seekor sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada panitia kurban di Jakarta International Stadium Jakarta Utara setelah melaksanakan sholat Idul Adha sapi kurban bercorak coklat putih itu pun langsung mencuri perhatian karena bernomor 024 tak ayal nomor itu kemudian dikait-kaitkan dengan pemilihan Presiden 2024 Anies sendiri enggan berkomentar saat ditanya mengenai hal tersebut sementara rekannya Ahmad Riza Patria yang merupakan wakil Gubernur DKI Jakarta meminta penomoran sapi itu tak dihubungkan dengan politik secara akumulatif Anies berkurban 4 ekor sapi pada Idul Adha tahun ini keempat sapi itu ia serahkan ke tempat pemotongan hewan di Cakung dan Kuningan Jawa Barat kemudian Masjid Kampus Universitas Kejahmada Yogyakarta dan di Masjid dekat kediamannya di Lebak Bulus wah seru ya Idul Adha tahun ini penyembelian hewan kurban masih akan berlangsung 3 hari ke depan semoga daging kurbannya bisa sampai ke warga yang membutuhkan akhir pekan kemarin dunia olahraga Indonesia lagi ramai ada kabar membanggakan dari cabur bulu tangkis dan panjat dinding tapi dari jagat sepak bola kita masih kurang beruntung dari turnamen bulu tangkis Malaysia Masters 2022 Indonesia membawa pulang 2 gelar gelar pertama di gondol tunggal putra Ciko Aura Dwiwardoyo setelah mengalahkan pemain Hongkong Engka Long Anges Ciko menang 2 game 22-20-21-15 ini menjadi gelar di WF World Tour pertama bagi Ciko gelar lainnya di sumbang ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Fajar Rian memenangkan duel All Indonesian Final melawan The Daddies Muhammad Ahsan Hindra Setiawan Fajri menang 21-12 21-19 ini memperpanjang tren positif Fajar Rian di BWF World Tour pada Mei lalu mereka meraih gelar di Indonesia Masters Super 500 sementara wakil Indonesia lain dari sektor ganda campuran Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tias kalah dari pemain China Zheng Shiwei dan Wang Yacong mereka kalah 2 game langsung dengan skor akhir 17-21 dan 12-21 buat Ciko kemenangan ini dimaknai sebagai awal baik untuk terus berlagak di turnamen-turnamen lainnya yang juga berharap hal ini bisa memompas semangat anak-anak muda dari daerah asalnya Papua dari cabang olahraga Panjat Dinding atlet Indonesia Kiromal Katibin kembali memecahkan Rekor Dunia nomor Speed Putra kali ini Kiromal mencatatkan waktu 5,00 detik ini diraih Kiromal pada ajang AFSC World Cup Chemony di Perancis 8 Juli 2022 ini ke enam kalinya ia memecahkan Rekor Dunia terakhir Kiromal lakukan pada 1 Juli 2022 dengan catatan waktu 5,04 detik rentetan Rekor ini hanya dibuat selang setahun pada 2021 Kiromal sukses memecahkan Rekor Dunia nomor Speed Putra di South Lake City Utah Amerika Serikat dengan waktu 5,25 detik sementara itu kabar kurang mengenakan datang dari timnas U19 Indonesia yang tersisi dari perebutan tiket semifinal Piala EFF U19 tadi malam meski menang 5-1 atas Myanmar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi langkah Indonesia tetap terhenti lantaran kalah head-to-head dari dua kontesan lain Jakti Thailand dan Vietam yang bermain imbang satu sama di Stadion Madya Jakarta pada hari yang sama Indonesia pun menyelesaikan fase grup Piala EFF U19 di posisi ketiga dengan 11 poin akhir pekan yang menyenangkan untuk olahraga Indonesia ya meskipun timnas U19 masih belum beruntung semoga prestasi para update kita terus berlanjut ya dan untuk timnas U19 masih ada kejuaraan berikutnya yuk semangat itu tadi serapan informasi kamu hari ini Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa sehat selalu ya kawan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati